Intro Berdasarkan kisah tutur yang berkembang di masyarakat sekitar, Nyai Melati semasa hidupnya mengabdikan diri di keraton Mataram Kota Gede. Beliau bertugas sebagai abdi dalam tebah, yakni abdi dalam yang mendapat kepercayaan nebai peraduan raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra DMTV Kota Gede sebagai bekas pusat kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Kigede Pemanahan dengan Panemban Sinopati sebagai raja pertamanya, Banyak memiliki peninggalan-peninggalan kuno berupa bangunan maupun makam dari para pejabat keraton dan abdi dalamnya. Salah satu makam tua diantaranya adalah makam Nyai Melati yang terletak sekitar 600 meter di selatan pasar Kota Gede. Persisnya di bantaran antara Benteng Cepuri dan Jagang bekas keraton Mataram Kota Gede di selatan Kampung Dalem. Berdasarkan kisah tutur yang berkembang di masyarakat sekitar, Nyai Melati semasa hidupnya mengabdikan diri di keraton Mataram Kota Gede. Beliau bertugas sebagai abdi dalam tepah, yakni abdi dalam yang mendapat kepercayaan nebai peraduan raja. Nebai artinya membersihkan dan mengatur tempat tidur para raja. Ketika wafat, ia dimakamkan di pinggir Benteng Cepuri bersama masyarakat lainnya. Makam Nyai Melati pernah menjadi fenomena di Kota Gede sekitar tahun 1978 hingga 1998. Kala itu aneka jenis judi buntut mewabah di seluruh penjuru Indonesia termasuk di Kota Gede. Orang-orang berburu nomor tebakan yang bakal keluar dengan segala cara termasuk cara-cara yang tidak masuk akal. Judi tersebut disebut nomor buntut karena yang dibeli hanya kupon 3 nomor atau 2 nomor belakang dari 7 nomor kupon undian yang lengkap dan resmi. Fenomena makam Nyai Melati dan nomor buntut tentu ada yang mengawali sehingga menjadi viral pada saat itu. Menurut cerita yang berkembang, suatu hari ada orang yang iseng menggosok batunisan makam Nyai Melati dengan minyak cap serimpi. Sambil mempersembahkan kembang dan membakar kemenyan, tiba-tiba muncul angka-angka yang tidak jelas yang harus dipecahkan atau diolah lagi. Selesai mengolah nomor yang diperoleh, ia pun membeli kupon undian. Ternyata nomor undiannya keluar dan ia pun mengabarkannya ke orang-orang tentang kode alam yang didapat dari makam Nyai Melati. Masyarakat penggemar cuti buntut pun seakan memperoleh tempat baru yang ampuh untuk berburu wangsit nomor. Setiap malam, mereka berbondong-bondong menggosok batunisan makam Nyai Melati sambil membawa perlengkapan seperti yang dilakukan perintis terdahulunya seperti lilin, minyak serimpi, kembang, dan kemenyan. Mereka datang bukan hanya dari kota gede saja, orang-orang dari berbagai daerah di luar kota gede pun berziarah berburu nomor buntut ke kubur Nyai Melati. Namun, jiarah nomor buntut itu lama-kelamaan surut, mungkin karena tebakannya banyak yang meleset sehingga mulai meragukan keampuan makam Nyai Melati ini. Mereka merasa Nyai Melati mulai pelit dan tidak mengobral rejeki nomor buntut lagi, sehingga mereka mulai mencari tempat lingit yang lebih ampuh lagi, sehingga makam Nyai Melati pun akhirnya lama-lama dilupakan orang. Pada paroh tahun 2000-an, kompleks makam Nyai Melati yang teduh oleh rimpunnya pohon preh dan munggur juga masih sering menjadi ajang permainan judi. Kini tinggal beberapa pohon yang tetap menjadi peneduh bagi peristirahatan Nyai Melati ini yang seolah-olah menjaga reruntuhan sisa benteng jepuri yang masih terlihat kokoh di sebelahnya. Nah mitra DMTV, demikian tentang makam Nyai Melati beserta dengan kisah fenomenal yang ada di samping tentang misteri benteng jepuri yang ada di sebelahnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari DMTV. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!